Assalamualaikum Halo anak-anak disini ibu mau menjelaskan profil sekolah dari SD Negeri 104 Langisari Senanggali simak baik-baik ya SD Negeri 104 Langisari Senanggali didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1962 yang terletak di jalan Pasir Kaliki Barat Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong dan memiliki luas 6022 meter persegi SD Negeri 104 Langisari Senanggali memiliki 18 ruang kelas 1 perpustakaan 1 ruang TU 1 ruang guru 1 ruang UKS 1 musola 5 WC guru 3 WC siswa laki-laki 4 WC siswa perempuan dan memiliki 2 lapangan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan ada 28 orang yang terdiri dari 18 guru poliklas 2 guru mata pelajaran pendidikan agama Islam 3 guru mata pelajaran pendidikan 1 ruang kependidikan, gas money, olahraga dan kesehatan 1 pesta kawan 2 stop administrasi 2 carakah sekolah SD Negeri 104 Langisari Senanggali 3 tersebut способ 4 memiliki tempat ini mengunakan sistem pembelajaran 5 hari sekolah SD Negeri 104 Langisari Senanggali memiliki visi, misi, tujuan sebagai berikut Visi sekolah Terwujudnya sekolah sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa, bernalar kritis, kreatif, dan berbudaya lingkungan Misi sekolah 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui nilai-nilai religi dan budi pekerti yang berorientasi pada semua pelajaran dengan implementasi imtak dan ahlak mulia 2. Mengembangkan dan menerapkan pembelajaran dan asismen berbasis HOTS melalui kegiatan pembelajaran bermutu berlandaskan prinsip kejujuran dan kemandirian dengan memperhatikan kebutuhan, bakat, minatan, peserta didik 3. Membentuk siswa kreatif dan mandiri yang menghasilkan projek profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kok kulikuler yang bermutu, menyenangkan, bermakna, dan kontekstual yang terintegrasi pada semua mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik 4. Mengembangkan dan menerapkan pembelajaran dan asismen berbasis aplikasi digital 5. Membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstra kulikuler untuk menemukan kembangkan dan menghasilkan siswa berprestasi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 6. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan yang berbudaya lingkungan dan bergotong loyong untuk menjaga ketetiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah sesuai karakter Bandung Masagi 7. Mengembangkan peserta didik, beriman, dan bertakwa melalui nilai-nilai religi dan budi pekerti yang berorientasi pada semua pelajaran dengan implementasi imtak dan ahlak mulia dengan membangun kebiasaan taat beribadah, kegiatan keagamaan rutin, dan 5S senyum, sapa, salam, santun, dan sopan 2. Menerapkan pembelajaran dan asismen berbasis HOTS melalui kegiatan pembelajaran intrakulikuler yang bermutu, bermakna, menyenangkan, dan kontekstual berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran dan asismen dengan memperhatikan kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat peserta didik 3. Menyelenggarakan pembelajaran kokulikuler yang bermutu, menyenangkan, bermakna, dan kontekstual yang terintegrasi pada semua mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk menghasilkan projek profil pelajar Pancasila 4. Mengembangkan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis aplikasi digital serta menerapkannya melalui pembelajaran 5. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya 6. Mengoptimalkan sarana-prasarana sekolah untuk mendukung dan memberi fasilitas kepada pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kegeragaman karakteristik peserta didik 7. Menyelenggarakan berbagai kegiatan, pembiasaan yang berbudaya lingkungan, mencintai keberagaman budaya seni, dan lain-lain yang menjadi bagian dari pendidikan karakter Bandung Masagi Sekian informasi dari Profil Sekolah SD Negeri 104, Langisari, Sunanggali, Bandung Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum